Masya Allah, Jazakillah Khair Ini pendapat sangat luar biasa sekali Banyak para alim ulama Di kota Makkah ini semua amalan apapun Dilipat gandakan bukan hanya sekedar sholat Iya, banyak nanti Kalau dosanya pun Kalau Ibnu Abbas berpendapat Iya, makanya beliau tinggal Di to'if, tidak berada di Makkah Ya, karena takutnya demikian Alasan beliau Tapi, kalau banyak ulama hanya amalan sholat Yang dilipat gandakan, sholatnya Dan amal sholat yang lainnya Kalau sholatnya dilipat gandakan, berarti amal sholatnya pun Dilipat gandakan Lalu dengan mengatakan para ulama Sebagian menyatakan, kalau amal sholat, amal salahnya enggak Tapi ada perkataan, wah dilipat gandakan Makanya hati-hati di sana Makanya ada satu perkataan Jangan sekali-kali Merencanakan satu masyad yang ada di kota Makkah Jangan sekali-kali Lebih baik jangan berangkat ke sana Gitu ya, terus Yang kedua, jangan sekali-kali Melaksanakan umroh dan haji, ini para ulama Agak galak nih Kalau anda ini, Puntan Tidak benar-benar Diat untuk meninggalkan Maksiat yang biasa anda lakukan sebelum haji Aduh, saya terbiasa nih Lagi sebelum haji Gini, gini, gini Akhirnya apa? Udah lah, saya ini Mau datang ke Makkah Tapi kayaknya ragu Saya meninggalkan maksiat setelah haji ini Nah itu berat Iya, berat Kemarin sebagai penutupnya nih Ikhtitamnya, Puntan Kemarin, gak tau nih Saya gak bapak ceritakan gitu Gitu ya, nasihat Jamah haji kami Begitu di Arofah Salah saya pulang dari Arofah Bengkak Ibu bengkaknya bukan bengkak biasa Itu dari hidung itu 2 cm atau 3 cm Besar sekali Mungkin dengan ini saya itu Lebih gede dia Gede kesini Iya, bibirnya Ininya bibirnya Bengkak kesini Sampai dokter itu nih gimana? Dikeluarkan anak-anak Tanya apa masalahnya? Bingung dia juga Apa sih? Gak tau Subhanallah 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 dia bingung Dia mikir Mulai kempes-kempes-kempes Di Arof di Mina Dia tutup Pakai apa namanya itu? Masker Masih ketahuan bengkak Gak bisa Susah ya Akhirnya cuma sekali karena sakit Mabit disana Akhirnya karena sakit Subhanallah Hanya terus terang Ini mungkin karena kesalahan saya Kenapa? Istri saya haji tahun kemarin Sama Bimaki juga Oh iya Saya gak haji waktu itu Kenapa? Karena saya Begini-begini Tapi saya tahu Ini haji Saya Hobi saya itu satu Apa? Sabung ayam Jadi saya hobinya itu Sabung ayam Ngaduun ayam gitu Terus Istrinya bilang gini Iya Kamu kalau mau haji Jangan begitu Iya Saya janji Kalau sudah haji Gak bakalan ini lagi Tapi izinkan Terakhir saya Terakhir ngadu ini Jangan terakhir-terakhir Ini besok mau berangkat Terakhir ini Habis itu saya mau jual ayam adunya Ini terakhir Terakhir jontor loh Nanti di Mekah Kata istrinya Nanti jontor loh Kamu di Mekah gitu Itu dia langsung cerita ke saya Doa istri saya Ini jontor Itu pengalaman kemarin Bagaimana-bagaimana Itulah cerita Wallahualam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.